Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Seadul Asad Pada kesempatan hari ini Kita akan membahas tentang fenomena alam Di tengah pandemi ada ribuan serangga Yang dinamakan kiamat serangga Percayakah Anda jika sampai saat ini Baru 20% serangga dari 5,5 juta serangga Di seluruh dunia yang terindetifikasi Hingga kini hanya tersisa 80% dari populasi tersebut Dan jumlahnya terus berkurang Sebelum menonton video lebih lanjut Jangan lupa sukai, komen, berlangganan Serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua Sebuah artikel menarik dipublikasikan Di Kementerian Riset dan Teknologi Atau BRIN yang melansir riset LIPI disebutkan pada 2017 Laporan Caspar Halman dari Redbot Universiti Belanda Menemukan bahwa populasi serangga terbang di cagar alam Jerman Menurun lebih dari 75% selama 27 tahun terakhir Bahkan Bayo dan Wikus melaporkan penurunan serangga Tetap terjadi meskipun di kawasan cagar alam yang masih belum terjamah Lalu bagaimana jika laju penurunan serangga terus terjadi Tentunya keselamatan bumi akan terancam Serangga dan tumbuhan adalah penyusun dasar kehidupan Peran serangga sangat vital dalam ekosistem Mereka adalah penyerbu Pengontrol hama Pengelola limbah dan pengurai jasad Serangga adalah makanan bagi hewan lain Jadi bayangkan jika serangga punah Akan banyak jasad yang menempuh dan tidak terurai Ungkap Juni Janti Peggy Peneliti Bidang Entomologi Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dikutip CNBC Indonesia Pada hari Kamis 11 Juni 2020 Dirinya menjelaskan isu penurunan serangga sudah nyata terlihat Penyebab utama penurunan populasi serangga adalah Alih fungsi lahan Perubahan iklim Penggunaan peptisida dan pupuk sintesis Serta adanya faktor biologis termasuk Patogen dan spesies invasif Ungkap Peggy Sebagai contoh Kupukupu Grafium Chodrus Yang digunakan sebagai foto sampul majalah nasional geografik Indonesia Bulan Mei 2020 Bukanlah kupukupu endemik Indonesia Tidak langka dan tidak terancam punah Namun dengan status bukan endemik Bukan langka dan tidak terancam punah Ini pun ternyata jumlah spesimen Grafium Chodrus Dimensium Zoologicum Bogoriense Hanya ada 21 spesimen dari 4 subspesies Ujar Peggy Dirinya mengungkapkan Masih ada 4 subspesies di pulau-pulau kecil yang belum ada spesimennya Dimensium Zoologicum Bogoriense Kondisi ini menunjukkan bahwa Menemukan kupukupu tak langka pun sudah cukup sulit Apalagi mendata dan memperoleh spesies yang tergolong endemik dan langka Seperti Ornithoptera Cerau Sus yang merupakan spesies endemik di Maluku Utara Dan baru dimasukkan dalam daftar spesies dilindungi di Indonesia pada tahun 2018 Peggy mengungkapkan bahwa sudah saatnya setiap individu berkonstribusi untuk menekan laju penurunan serangga yang terjun bebas Status kiamat serangga saya setuju dan sangat mengkhawatirkan ungkap Peggy Namun di lain sisi Peggy menekankan penurunan biomasa hingga 76% perlu dicermati secara detail Belum terlihat jenis serangga yang terancam sehingga belum dapat melakukan prioritas Oleh karena itu Perlu dilakukan pendataan terlebih dahulu Saat ini Lipi terus berupaya melakukan upaya pendataan serangga Kami juga mendapatkan dana dari Global Biodiversity Information Facility Untuk melakukan pendataan dan digitalisi spesemen pupuk-pupuk Pujar Peggy Tak hanya itu Lipi juga membuka kesempatan kepada publik untuk mengkonstribusikan spesies yang telah ditemukan Masyarakat dapat mengirimkan koleksi dalam bentuk foto spesies dengan melengkapi data tempat dan waktu ditemukan Koleksi tersebut dapat menjadi data observasi Salah satunya dalam INA-BIM Kepala Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi Lipi lainnya Cahyo Ramadi menyatakan bahwa pendataan serangga adalah upaya Lipi untuk melengkapi data kehati Data ini akan menjadi salah satu dasar untuk menyatakan status kepunahan Negara maju sudah memiliki perbandingan data serangga dari tahun ke tahun Sedangkan di Indonesia baru sebatas memiliki koleksi spesimen Inilah yang dianggap sebagai kondisi kritis eksistensi serangga Terang Cahyo Cahyo menerangkan status hewan yang tidak langka dan belum masuk daftar merah belum tentu aman Karena masih sedikit orang yang memperhatikan serangga Diperlukan perubahan perilaku masyarakat untuk menghargai keberadaan makhluk kecil tersebut Demikian sekilas informasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!